Pelajar siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Pati mengolah limbah ampas tebut menjadi alat peredam suara. Dari inovasi ini, mereka berhasil menyambat medali emas di ajang Innovation and Invention Competition I3C yang diselenggarakan di Malaysia bulan November lalu. Dengan mengusung judul penelitian A Composite of the Gaze of Sound, Dampening Acoustic Material, lima siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Satu Pati ini mengolah limbah ampas tebu menjadi alat peredam suara. Ide awal penelitian bermula setelah melihat limbah ampas tebu yang terbuang sehabis digunakan penjual es. Dari situlah terbesit untuk meneliti dan mengolah limbah ampas tersebut menjadi alat peredam suara untuk ruangan. Proses pembuatannya dengan memisahkan arah ampas dan kulit tebu. Ampas tebu kemudian dialuskan, dicampur dengan lem, dan dimasukkan dalam cetakan. Setelah itu di oven selama 15 menit dan siap digunakan. Hal terbelakang dari riset kami ini adalah penggunaan limbah tebu. Ini dimaksimalkan, kita memaksimalkan penggunaan limbah ampas tebu. Lalu kami juga mau mengurangi penggunaan kayu agar ilegalnya juga terkurangi. Lalu limbah ampas tebu ini kan juga mengandung karbon. Jadi fungsinya karbon ini untuk menyerap dunia. Jadi kami bergerak untuk melakukan riset penelitian untuk komposit ini. Selain bisa meredam suara, penelitian ampas tebu ini juga bisa mengurangi penjarahan kayu yang biasa digunakan untuk meredam suara. Bimbing mereka dengan beberapa kehot atau wata kunci agar mereka mencari literasi sendiri. Jadi mereka mandi mencari literasi kemudian setelah dapat, mereka mendapatkan ide kemudian dikembangkan. Dengan hasil yang ini rencananya, karena penelitian ini baru sampai untuk bergabung suara ke depannya, kita akan mencoba untuk mengembangkan papan komposit yang kita buat. Akan kita uji fisis, kemudian uji mekanis agar layak untuk menggantikan papan kayu yang diharapkan dapat memerangi level lobbying dan yang berkontensi gencalaan alam. Pada Ajang International Innovation and Invention Competition, I3C, penelitian siswi Madrasa Sanawiyah Negeri Satu Pati ini menyabet mendali emas dan menyisikan puluhan pesaingnya dari berbagai negara, seperti Korea Selatan, Tuan Rumah Malaysia, India, dan negara-negara Asia lainnya. Dari Pati Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV. Dari Pati Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV.